Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dita Mendi Utami dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Seperti yang kita ketahui, perlawanan terhadap kolonialisme ini banyak sekali, tetapi khusus di video kali ini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat banjar atau perang banjar terhadap kolonial Belanda. Langsung saja, saya mulai. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hal terbelakang terjadinya perang banjar. Nah, perang banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang banjar berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905. Tetapi, menurut sumber Belanda, perang banjar ini terjadi dari tahun 1859 sampai 1863. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah dimulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan sehingga membuat kekalutan makin bertambah. Nah, pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra makota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gular Sultan Tahmidullah II yang memerintah dari tahun 1785 sampai 1808. Dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah perang banjar. Nah, sejarah tentang rakyat tidak puas terhadap campur tangan Belanda dalam penggantian tahta di banjar. Sultan Adam memerintah tahun 1825 sampai 1857. Sebelum wafat, beliau mengangkat putranya yang bernama Prabu Anum sebagai penggantinya. Pemerintah Belanda tidak menyetujuinya karena Belanda mengetahui bahwa Prabu Anum memusuhi Belanda. Belanda menunjuk putra Sultan Adam yang lainnya yang bernama Bagus. Tetapi, ia telah meninggal di tahun 1852. Selanjutnya, terjadilah kericuan-kericuan dalam soal pembelian calon pengganti Sultan. Akhirnya, Sultan Adam menunjuk cucunya yang bernama Pangeran Hidayatullah. Tetapi, Belanda mencalonkan cucunya yang lain bernama Pangeran Tamjidila. Setelah Sultan Adam wafat di tahun 1857, Belanda memaksakan Pangeran Tamjidila untuk menjadi Sultan Banjar yang ke-21. Dan Pangeran Hidayatullah sebagai mengkubumi dengan maksud untuk menghapuskan Kesultanan Banjar. Pangeran Tamjidila setelah menjadi Sultan memfitnah Pangeran Hidayatullah dengan cara menyuruh orangnya untuk merosak bangunan-bangunan tambang batu bara di pengoran yang menjadi milik Belanda. Dengan maksud agar kesalahan hanya ditimpakan kepada Pangeran Hidayatullah. Tetapi, setelah diadakannya pengusutan, tipu mengusulihat Pangeran Tamjidila itu diketahui oleh Belanda. Pangeran Tamjidila terpaksa diturunkan dari tahta dan daerah Kesultanan Banjarmasin dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1860. Kemudian, sejarahnya yang kedua itu, Belanda menangkap Prabu Anung di tahun 1857, yaitu seorang bangsawan yang terkenal memusului Belanda. Nah, dengan adanya penangkapan Prabu Anung yang terus berhasilkan ke Bandung, menimbulkan kemarahan rakyat. Akibatnya, rakyat banjar mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Antasari yang mendapat dukungan dari Kiai Demang Leman, Lumbanggu Surapati, dan lain sebagainya. Ada dua sebab, yang pertama sebab umum dan yang kedua sebab khusus. Di sini saya akan membahas yang terlebih dahulu yaitu sebab umum peran banjar. Yang pertama itu, rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Kemudian, yang kedua, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu barat. Yang ketiga yaitu, Belanda selalu banyak campur tangan dalam urusan internasional kesultanan. Nah, yang selanjutnya itu ada sebab khusus peran banjar. Sebab khusus peran banjar itu yang pertama, karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda yang kemudian menganggapkan judulah sebagai Sultan yang sebenarnya tidak berhak menjadi Sultan. Kemudian, setelah Belanda mencopotnya, terjadilah pekerangan. Yang kedua yaitu, adanya faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi di sini, Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil sambak, yaitu emas dan intan. Soalnya ada dari faktor politik, yaitu Belanda ikut campur urusan tahkah kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan pada saat menentukan pengganti Sultan Adam. Yang kemudian diangkat adalah Pangeran Tamsidillah yang disenangi Belanda. Selanjutnya, Strategi Perang Banjar Pangeran Hidayat Sari menggunakan strategi Perang Gerelya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan perikahan. Selanjutnya yalah jalannya Perang Banjar Dari tanggal 28 April 1859, orang-orang muning yang dipimpin oleh panambahan aling yang putranya Sultan Kuning menyerbu kawasan tambang batu bara di Pengarun. Sekalipun gagal menduduki bentuk di Pengarun, tetapi para pejuang muning berhasil membakar kawasan tambang batu bara di Pengarun. Banyak orang-orang Belanda yang terbunuh oleh gerakan orang-orang muning ini. Mereka juga melakukan penyerangan ke perkebunan milik gubernemen di Gunung Jabo, Kalangan, dan Bangkal. Dengan demikian, berkobarlah Perang Banjar. Dengan persiwatan sebut, keadaan pemerintahan Kesultanan Banjar semakin kacau. Sultan Tanjidila yang memang tidak disenangi oleh rakyat itu juga tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota keluarga yang ikut bergerliah. Hidayatullah bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan ke Cianjir, Jawa Barat. Berakhirlah perlawanan pangeran Hidayatullah. Dan sementara itu, Pangeran Antasari terus melanjutkan perlawanan oleh para pengikutnya Antasari. Kemudian diangkat sebagai pejuang yang memimpin dan tinggi agama Islam dengan gelatan yang bahan Amiruddin Khalifatullah memimpin. Selanjutnya, Akhir Perang Banjar. Kekuatan-kekuatan dari pasukan Banjar makin lama makin lemah disambil persenjataan yang kuasa imam juga banyaknya pemimpin yang gugur. Memunggung jale gugur sewaktu mempertahankan benteng tundakan tahun 1861. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat diasingkan ke Cianjir. Pada tahun ini juga Pangeran Antasari wafat karena sakit. Sosot Kuning, anak Datuk Alin, tertangkap pada tahun 1864. Yang masih bertahan adalah daerah Tabalong yang dipimpin oleh Penghulu, Rasit, dan Haji Bador. Mereka membuat kubu-kubu pertahanan di sungai Hanyap dan Pasar Arba. Belanda menganggap Penghulu Rasit cukup membahayakan maka mereka membuat pengumuman siapa yang bisa meluang kepala Penghulu Rasit dihadai uang sebanyak seribu ponstering. Dia akhirnya gugur atas pengkhianatan seorang kawan pada tahun 1865. Setelah meninggal, Penghulu Rasit perang di wilayah Banjar dan Hulu Sungai tidak ada lagi. Yang masih berlangsung secara sporadik di wilayah Barito di PBL Haji Bicahir, Panglima Wangkang, Pangeran Muhalakseman, Pangeran Perbatasari, Tumbungung, Gemar, dan lain-lain. Pelawanan-pelawanan kecil ini dianggap berakhir oleh Belanda setelah gugur Pangeran Muhammad Sehman, anak Pangeran Antasari, ditembak Marsolsi Belanda pada tahun 1905. Selanjutnya itu tokoh-tokoh perang Banjar, yaitu dari tokoh pihak kesehatan Banjar ada Pangiran Hediatullah, Pangiran Antasari, Alun, Tumunggung Antaludin, Tumunggung Surapati, dan lain sebagainya. Sedangkan dari pihak Belanda itu ada Augustus, Johannes Andresen, Giorgie Breweredt, Ilang Borel, Kairan Kortelis, Bonit, Efi, Jopalje, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai Pelawanan Rakyat Banjar atau Perang Banjar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.